selamat malam selamat hari ayah buat seluruh ayah-ayah yang di Indonesia pesan kita buat ayah-ayah yang di Indonesia semoga menjadi ayah yang bisa mendengarkan keinginan anak, bukan keinginan sendiri karena di suatu negara ada anak yang karir militernya lagi bagus-bagusnya, disuruh berhenti demi keinginan bapaknya jadi politikus, berhasil bang gagal ada negara sebelah ya dari sini kita bisa belajar gak mau yang ibu juga, ada ibu-ibu yang maksa anaknya gak usah, gak usah ibu-ibu gak usah, yaudah lagi berkuasa, jangan berkuasa di negara lain takutnya episode berikutnya kita tidak ada kita langsung masuk ke topik kali bang topik kali ini adalah RKUHP yang katanya selangkah lagi akan disahkan diam-diam tiba-tiba disahkan bener bang, meskipun banyak sekali masyarakat-masyarakat ini masih ada pro kontranya tentang RKUHP kita kali ini hari ini kita bakal breakdown satu persatu satu persatu, ini ada artikel yang udah kusahin bang undang-undang yang gak masuk akal bagi mungkin generasi muda atau mungkin masyarakat betul silahkan dong ini pertama katanya orang itu bisa kena pidana bang kalau dia mengaku dukun santet dukun santet, mengaku dukun santet bisa dipidanakan bisa kena pidana tapi kan solusinya gampang dong tinggal gak ngaku ya tinggal gak ngaku bener juga ya tinggal gak ngaku misalnya misalnya kau aku udah pake baju hitam udah ada dupa segala macam udah siap gitu udah kalung aku grebok grebok kau dukun jadi kurbusier aman jadinya jadi lepas jadi lepas lagian katanya kan undang-undangnya pura-pura jadi dukun santet bener berarti kan pura-pura sakti bener harusnya yang dipidanakan bukan orang yang pura-pura sakti tapi pura-pura peduli dengan rakyat itu yang dipidanakan karena banyak yang seperti itu oh iya bener kalau orang pura-pura sakti dia cuma ngirim paku betul orang yang pura-pura peduli rakyat dia ngirim sembako bang bagus dong tapi di belakangnya ada foto caleg itu masalahnya itu masalahnya itu masalahnya itu masalahnya undang-undang berikutnya undang-undang berikutnya nih bang katanya kalau mau demo harus ada pemberitahuan ya kan bagus undang-undang itu kan biar polisi bisa mengatur demonya biar aman dong iya memang jadinya aman tapi kan orang yang di demo jadi punya waktu untuk kabur jadinya kan ada waktu bang tidak ketemu tidak ketemu kenapa setiap kali kita demo dia tidak ada ya jadinya begitu bang ada pemberitahuan ada pemberitahuan sebelumnya undang-undang berikutnya undang-undang yang berikutnya bang yang kita semua tahu pernah dengar undang-undang check in tentang check in ini adalah undang-undang jebakan buat para mahasiswa dok kenapa bisa begitu karena kalau nggak diprotes undang-undangnya nggak masuk akal tapi kalau diprotes mahasiswa ketahuan suka BO nah iya dia pengen speak up udah nulis di sosmed itu tapi ah nggak jadi deh nanti ketahuan tapi maut gue nggak semua mahasiswa sering open BO nggak semua bang kadang-kadang 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 tapi isi undang-undangnya dok gimana dok isi undang-undangnya dia bilang gini bang kalau melakukan kumpul kebo kena pidana 6 bulan oke kalau melakukan seks di luar nikah kena pidana 1 tahun ntar dulu ada yang salah nih ada yang janggal nih coba diulangin kumpul kebo 6 bulan seks di luar nikah 1 tahun coba sekali lagi pelan-pelan kumpul kebo kumpul kebo nih 6 bulan seks di luar nikah 1 tahun Baru kali ini ada undang-undang pilihan ganda ya Ya bener Ada pilihan ganda Kan disuruh milih antara kumpul kebo atau seksi luar nikah nih Bener, jadi memang bikinnya dulu kayak gitu Pak Jadi kan kalau misalnya kamu jangan sampai melakukan yang namanya seksi luar nikah Karena satu tahun Wah saya gak akan deh Pak, tapi saya punya opsi yang lebih baik Kumpul kebo Jadi ada pilihan ya Nah masalahnya gini Bapak-Bapak Kumpul kebo dan seksi luar nikah itu kan satu kesatuan Iya bener Nah mungkin terpisah Betul Gini Mbak Bapak, mungkin Mbak Bapak yang belum tahu nih Pak ya Yang namanya kumpul kebo Anak-anak melakukannya Ya karena dia mau melakukan seks di luar nikah Pak Kalau misalnya dia kumpul kebo cuman ngobrol Itu namanya makrap Bukan kumpul-kumpul namanya Pak Namanya cuman kumpul aja Cuman kumpul nongkrong Kok bisa hukumannya dibedakan gitu loh Bener banget Kalau gini kan yang milih Semua orang bakal memilih kumpul kebo Betul Dan yang terakhir Yang terakhir kita semua bahkan kita berduni bisa agak khawatir Pak Apa? Itu adalah pasal penghinaan Tapi dulu dong Aku masih kesel sama yang undang-undang tadi check-in Karena bagi-bagi gue Undang-undang check-in itu Itu tuh adalah tajam ke bawah tumpul ke atas Kok bisa? Karena dimana-mana yang digerbek hotel-hotel Selalu hotel Melati Gak pernah hotel bintang lima Kita gak pernah denger berita Ada penggerbakan di hotel Dapat lima pasangan mesut Dipik Gak mungkin Di BSD gak mungkin Karena backingan Bang? Bukan Karena bayaran? Polisi kan gak bisa dibayar dong Terus kenapa Bang? Karena hotel Melati kamarnya cuma sepuluh Kalau hotel bintang lima kamarnya seratus Jadi kalau kamar hotel Melati polisi semangat Kamar pertama Gerebek Mesum ya? Gak pak Kamar ketiga Mesum ya? Kamar ke sepuluh Mesum ya? Masih semangat? Masih semangat? Coba kalau hotel bintang lima Seratus Kamarnya seratus sampai dua ratus Kamar pertama masih semangat Mesum Digerbek Kamar ke sepuluh mulai lemes Mesum Kamar ke seratus udah gak diketok Ditanya doang baik-baik Mesum Gak oke Makan di lantai Di sini siapa yang mesum? Gak ada Oke lanjut Karena banyak banget Banyak banget Pasal terakhir Pasal terakhir Pasal penghinaan pemerintah Pasal penghinaan presiden Nah ini dia Karena bagi gue Antara mengkritik Dan menghina Itu beda tipis Terlalu tipis perbedaannya Tapi pesan kita buat masyarakat Buat anak muda Buat gen set Kita harus berani bersuara Apapun Nanti hasil undang-undang Kita gak boleh dibungkap Bungkap Betul Kita harus berani Mumpung belum disahkan Kita mohon maaf nih Mbak Rifana Kita akan ngomong kritik dengan sangat keras Sangat keras Gak pake filter nih Besok minggu depan gak diundang Gak apa-apa Oke Kita bakal kritik semuanya Langsung dong Dasar Jokowi Mantap Semua polisi sama aja Kerjanya Bagus Pak Maruf Amin Gak pernah kerja Kalau lagi sakit Masih Semuanya masih gak akan kerja Aman Meskipun belum disahkan Tapi kita kan gak ada yang tau Kita gak ada yang tau Kita gak seberani itu Kita kasih terakhir aja Kloset dari kita masyarakat Cuman satu sebenernya Bapak-Bapak Yang jadi pertanyaan kita Betul Kenapa tiba-tiba disahkan Apakah jangan-jangan Ada yang disembunyikan Tidak semua harus dipidanakan Karena yang masyarakat butuhkan Bukan hukuman Tapi rasa kepercayaan Nama saya Aldo Kita berdua Aman hari ini Semoga Oke Pecah Terima kasih Gian Dan juga Aldo dari Komisi.co Hari ini sentilan-sentilannya Cukup keras Untuk bisa didengarkan Dan juga diserap ya Mungkin ya Oleh para narasumber Oleh para pemerintah disini Terima kasih sekali Aldo dan juga Gian Dari Komisi.co Sekaligus menutup acara diskusi kita Pada malam hari ini Dan saya akan Mengucapkan terima kasih juga Kepada teman-teman Dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Kemudian Pak Arsul Sani Agoteng Komisi 3 DPR RI Terima kasih Pak Arsul Sudah hadir Kemudian Wamen Kumham Ada Prof Edward Omar Syarif Yari Saya gak boleh salah nih namanya Kalau gak besok gak mau datang lagi Prof Eddie Terima kasih ya Prof ya Oke dan juga Muhammad Isnur Ketua YLBHI Dan juga pendiri Lokataru Mas Haris Azhar Terima kasih semuanya sudah hadir Kita ketemu lagi Di Political Show Hari Senin Jam 20.30 Waktu Indonesia Barat Saya Rifana Prati Pamit Saat malam Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih